Hai assalamualaikum teman-teman balik lagi nih di channel melani cook kali ini aku mau membuat jalan pasar kue butuh bambu tapi tanpa bambu bahan-bahannya tepung beras 250 gram gula merah 100 gram kita rajang asar garam 1 sendok teh pewarna pandan perkiraan 1 sendok teh daun pisang air 100 ml kemudian kelapa secukupnya kita gunting dengan lebar 6 cm atau bisa jadi patokan botol kecil ya teman-teman kemudian kita gulung dan kita strapless sisi atas dan sisi bawahnya daun pandannya ini sebelumnya sudah kita bersihkan dengan dilap setelah itu kita buat kewarnanya dulu kita cairkan ke dalam air larutan pewarna pandannya kita masukkan ke dalam tepung beras sedikit demi sedikit teman-teman kita aduk hingga merata pewarna pandannya jangan lupa masukkan garam teman-teman kita bantu dengan tangan untuk menghilangkan gerindilnya ya teman-teman kemudian kita saring nih biar saringannya kita dapat yang halusnya sampai selesai nah seperti ini hasilnya teman-teman kita masukkan tepung berasnya ke dalam cetakan daun pandan kira-kira dimasukkan setengahnya kemudian kita tekan-tekan biar padat dan kita masukkan gula merahnya ya baru kita masukkan kembali tepung beras untuk menutupi gula merahnya kita tekan-tekan dan semuanya hasilnya akan seperti ini teman-teman kita kukus kue putunya dengan api panas ini belum saya nyalakan apinya ya ini tidak didirikan saya saya tidurkan saja kemudian kita tutup dan kita kukus hingga 15 menit dan hasilnya seperti ini bisa langsung diangkat di atas piring dan bila sudah dingin kita buka cetakan daun pisangnya dan kita taburkan dengan kelapa parut nah ini cemilan di sore hari di malam hari enak banget ini teman-teman jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video selanjutnya video selanjutnya teman-teman